Intro Selamat siang teman-teman MotorSecond, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, siang ini saya masih berada di showroom MotorSecond bernama Berkah Motor 99. Nah, setelah kemarin kita ulas jeretan yang spot 150 cc, kali ini kita ulas yang spot 250 cc. Unitnya pun sama, ada banyak, modelnya juga cukup lengkap ya, ada Ninja 250, ada R25, ada CBR 250R. Rentang harganya pun menarik teman-teman, dari 12 jutaan sampai 35 jutaan, rentangnya sangat luas banget. Nah, kayak gimana motornya dan ada apa aja, langsung kita samperin Mas Edy langsung memiliknya, kita tanya-tanya langsung, biar tau lebih detailnya. Oke, jangan kemana-mana. Mas Edy, apa kabar? Halo, Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya. Amin. Nah, sekarang kita mau ngomongin yang 250 cc Mas? Boleh. Kemarin kita udah bahas yang 150 cc. Siap, siap. Oke, kayaknya ini paling banyak memang masih dikombinasiin Ninja ya Mas? Kawasaki Ninja, terus dikombinasiin sama R25 juga ada, CBR Thailand, terus ada Ninja Mono. Lengkap ya? Lengkap. Nah, kalau ngomongin line-up, kan kebanyakan Ninja 2,5 nih, apakah memang permintaan paling banyak emang Ninja Mas? Sebenarnya apa yang kita rasakan, emang nyarinya yang gampang juga Ninja, jualnya pun juga begitu. Oh, jadi emang di kelas 250 cc, emang favorit masih cat Ninja ya? Nama Ninja masih paling kuat. Oke lah, kalau gitu kita awali dari dereta Ninja. Betul, oke. Kita paling ujung aja Mas? Yang mana? Dari yang hijau itu mana Mas? Yang ini ada Kawasaki Ninja, KRT tahun 2016 ya, warna yang langka, yang tiba-tiba tertinggi juga untuk warnanya dan harga. Yang ini kita pasang di Rp33.800 masih meneku. Wow, pajak gimana Mas? Untuk pajaknya baru mati 2021. 2021 ya, berarti dua kali Mas ya? Kondisi bodi lengkap ya? Untuk kondisi kalau kita lihat masih full orisinil ya, dari ujung spion sampai ujung roda, tidak ada yang diganti-ganti, tidak ada yang diubah-ubah, dan nggak ada bekas crash juga. Mesin sehat Mas? Mesin Insya Allah sehat. Ini kilometernya sekitar berapa Mas? Untuk kilometernya sekitar di Rp20.000-an on-going. Oh, masih sedikit hitungannya ya. Betul. Oke, kita geser ke sebelahnya Mas. Untuk yang sebelahnya tahun 2015 juga, dan ini juga kondisi sama mulus, glowing, orisinil, terus untuk part yang sudah diganti paling hanya spion saja. Oke. Dan untuk pajaknya mati lumayan lama, yaitu dari 2018. Artinya harusnya harganya lebih rendah jauh dong Mas? Pasti dong. Tidak disuruh, ini kita turunin pasti ya. Jadi untuk tahun 2015 ini cuma kita pasang di Rp29.800. Wow. Karena kalau untuk hidup masih di Rp33.000-Rp34.000 ya. Iya, iya, iya. Harga menyelesaikan kan kondisi ya. Betul. Oke, oke, oke. Oke, sebelahnya lagi Mas? Terus untuk yang sebelahnya ini untuk tipe yang lebih tinggi yaitu tipe ABS SE. Iya. Untuk tahun 2012, pemakaian 2013 ya. Oh gitu. Untuk part yang sudah diganti paling handle rim, handle coupling, terus pion sudah dicopot. Kalau untuk kenal pot masih orisinil, body juga masih mulus, nggak ada bekas kres parah. Terus untuk harga yang satu ini kita pasang di Rp29.500. Wah, ini dapet yang ABS nanti. Oh gitu. Ini paling windshield sudah diganti ya Mas ya? Wingshield, cuma di ini aja, apa? Skotlet. Oh, ini standarnya ternyata-ternyata. Skotlet hitam dong. Oke. Oke, ke sebelahnya Mas, yang merah Mas. Yang merah ini tipe ABS SE. Tahun 2017, pemakaian 2018. Ini generasi old yang terakhir ya, karena di 2019 sudah keluar yang nyumur. Yang baru ya? Begitu. Untuk kondisi mulus, perfect, KM juga rendah, baru berjalan di Rp18.000an. Wah, sedikit dong. Terus untuk kondisi full orif nil dari depan sampai belakang, nggak ada yang diganti-ganti, nggak ada yang diubah-ubah. Ada satu ini, paling ini aja. Oh, yang di sini ya? Terus harga yang satu ini kita pasang di Rp35.800 masih neko. Paceknya gimana Mas? Untuk pacek lewat, dari 2019. Oh gitu. Ini pacek pertamanya berapa sih Mas? Pacek untuk 250 cc sekitar Rp600an. Rp600an? Rp600an. Artinya kalau tiga kali gimana ya? Sekitar Rp1.800an ya? Rp1.500an ya? Rp2.500an ya? Oke, oke. Kalau ini Mas? Warna merah tahun 2013. Untuk paceknya mati 2021. Oke. Baru mati setahun. Berarti harga berapa Mas? Hmm? Harga berapa? Untuk harga kita pasang di Rp29.500an. Masih neko. Masih neko. Ini sekilas sudah ganti kenalpot. Tapi kalau bodi... Bodi masih utuh, masih mulus, nggak ada ripen juga. Oh gitu. Lanjut lagi Mas, yang orange. Eh, orange coklat ini ya Mas? Orang, orang hitam. Hmm? Gitu terus untuk tahun 2013. Untuk paceknya sudah diganti. Ya yang bingung, terus ke dok depan. Terus tali gas. Oh iya ini sudah jadi kayak ala-alaga spontan. Kenalpot juga sudah ganti. Sudah diganti reseng. Tapi untuk yang ini tipe ABS SE ya? Dan harganya kita pasang di Rp29.500an. Masih neko. Oke. Kenapa? Mungkin sedikit agak murah ya karena... Kondisi Mas? Kondisi ini kayak sudah diganti-ganti. Ya walaupun sebagian peminat hobi... Bahkan senang yang lebih diganti-ganti. Tapi kalau untuk jualan saya pengennya yang standar. Standar pasti ya? Benar-benar. Konsumen pasti banyak pilih milih standar. Oke, lanjut Mas. Di sebelahnya tahun 2014 juga. ABS SE. Oke. Untuk part sudah diganti setang. Sudah diganti setang cepet. Iya. Terus visor sudah diganti. Terus untuk pacek sedikit agak lama dari yang sebelumnya. Ini tahun 2018 Mas? Iya matinya 2018. Cuma tahun lebih mudah. Tapi kita jual dengan harga sama yaitu Rp29.500. Rp29.500. Masih neko. Oke bodi utuh, lengkap. Lengkap. Cet juga masih mulus ya. Betul. Oke. Sebelahnya Mas? Nah buat yang gak mau ribet di sini yang pacek hidup. Dari sini kali ya. Pacek hidup untuk ini tahun 2015. Pacek hidup warna juga langka yaitu yang hitam coklat. Iya. Untuk yang sini karena pacek hidup kita pasang di Rp34.500. Masih neko. Jadi mau pacek hidup ataupun mati sebenarnya sudah ada harga masing-masing. Jadi sebenarnya kalau sama-sama hidup ya harganya setara ya. Setara. Oke oke oke. Ini cakep banget juga teman-teman. Mulus, rapi, oke ini. Oke mas yang paling pojok mas. Yang paling pojok tahun 2015. Untuk platnya Betangerang Selatan. Nah jadi ini untuk warna yang hijau special edition ya. Cuma ini full dekal warna hitam. Jadi mungkin orangnya pemilik sebelumnya gak senang warna hijau. Mungkin terus dilindungi. Kenapa? Enggak saya kelihatan karena bagus. Oh. Iya ya deh karena lumayan cakep ya. Dan kalau kita rapi juga untuk list atau sticker di dalamnya juga masih ada. Masih ori ya. Masih ori. Jadi kalau dibuka tiba-tiba kejutan jangan-jangan. Masih cinclong banget jangan-jangan. Gitu. Insya Allah ya lah. Karena kalau dilihat juga sebenarnya motor bekas kres atau enggaknya itu kelihatan. Ya walaupun dibungkus begini. Nah ini harga berapa mas? Untuk harganya kita pasang di Rp33.500.000 masih bisa nego. Nego ya pasti ya. Oke ini kenapa juga masih standar. Pelk standar. Masih full standar. Ban-ban masih tebel-tebel semua. Oke. Kita lanjut. Ternyata masih ada Ninja Carbu tuh. Ada Ninja Carbu ini. Stok sudah agak lumayan lama jual pusing ya. Oh iya mas. Udah ngedon lama ini mas. Udah agak lama. Cobral aja ini mas coba mungkin. Cobral ini jadi tahun 2012 untuk pelatnya P. Tangerang Kota. Terus untuk harga yang satu ini kita pasang di Rp18.500.000. Nemu yang lebih murah di showroom sekelasnya dengan kondisi yang sama. Kita kembaliin selisihnya ya. Ushih. Promonya. Gak tau-gak tau keren. Oke oke. Kalau ini kondisinya ya emang motor tau segitu ya mas ya. Untuk kondisi sudah dipasang drikal. Terus di bagian sayap juga kalau kita lihat. Sudah ada di repen. Cuman hasilnya juga gak jelek. Juga masih standar. Terus untuk harga segitu apa. Rekomen lah untuk harga segitu setara sesuai. Siapa tuh yang pengen main Rp2.500.000 ya. Dengan harga cuma belasan juta loh. Betul. Dibanding beli apa ya. Matic-Matic kalau pengen keren ya. Iya selera. Oke. Oke kita lanjut. Sekarang kita lihat yang diaretan R25.000. Ada di sini. Ada di sini. Ada tiga. Nah dari yang paling depan aja mas. Yang biru mas. Cakep banget nih mas. Untuk biru ini tipe yang Movistar ya. Tahun 2017. Untuk kilometer baru berjalan di Rp15.000. Untuk kondisi super mulus. Untuk tahun segitu super rendah ya. Kondisi super mulus tapi ada minus sedikit ini. Sepion mas. Yaitu sepion. Terus untuk surat-surat juga. Jadi untuk saat ini kondisi S10K nya hilang. Waduh. Tahun 2017. Nanti bisa dibandingin di pasaran aja. 2017 ini dengan kondisi S10K hilang. Kita jual di Rp28.500.000. Kalau temen-temen gak mau refund. Kalau temen-temen gak mau refund. Bisa juga terima ada S10K. Yaitu kita jual di Rp32.000.000. Berarti normalnya kalau S10K hilangnya Rp32.000.000. Kalau S10K ada pajak hidup. Nanti temen-temen juga bisa terima. Mau lulusin di sini juga bisa. Bisa itu di harga Rp32.000. Sudah pajak hidup. Surat komplit semua. Ini kondisi bodi. Untuk kondisi glowing lah. Perfek lah ya. Lulus banget dia ini. Kilometer juga sangat rendah. Gitu. Oke. Kita geser ke sebelahnya ini. Yang warna silver hitam. Warna abu-abu berkombinasi Jauh Stabilo. Untuk tahun 2018. Generasi old. Yang terakhir. Untuk platnya A, Banten. Untuk kondisi juga sama. Mulus. Glowing juga. Kilometer juga sangat rendah. Berapa mas? Rp17.000.000-an on-going. Masih sedikit? Masih sedikit. Terus kondisi full original. Dan harga yang satu ini kita pasang di Rp36.500.000. Rp36.000.000. Wow. Ini berarti salah satu yang tertinggi dong mas? Oh betul. Kenapa kita jual segitu? Karena juga warna termasuk langka. Mungkin kalau hitam polos juga kita nggak nyampe. Nggak nyampe segitu ya. Iya, iya, iya. Warna spesial cakep. Oke. Yang paling pocok mas? Yang paling pocok ini tahun 2016. Oke. Platnya BD-POP. Untuk macek baru mati. Tapi untuk plat nomor sampai 2026. Oh masih lama banget. Iya. Untuk kondisi standar pemakaian. Sama seperti motor yang sebelumnya. Cuma untuk kilometer ini berjalan di Rp20.000.000. Terus untuk bodi mulus sudah terpasang drikal juga. Dan harga yang satu ini kita pasang di Rp29.500.000. Masih menaik dong. Berarti ini Rp25 yang paling terjangkau ya di antara yang lainnya. Tahun 2016 plat nomor hidup. Insya Allah tinggal pakai juga. Cuma kaget juga loh mas. Untuk Rp25 itu rata-rata jauh lebih mulus ya kondisi. Yang ada di sini ya. Iya betul. Apa pemakainya ini ya? Mungkin. Pemakainya jarang ya rata-rata ya? Jangan. Dan klimatannya rendah-rendah ya? Oke sekarang kita lanjut lihat unit yang lain. Yang ada di belakang. Di bagian belakang. Banyak RR Mono ternyata. Ayo kita ke belakang dulu. Oke kita sudah di ruangan belakang. Kita sudah lihat ada deretan Ninja Rp250 XL. Atau yang awalnya namanya RR Mono. Betul. Dari yang paling ujung nih mas. Yang merah mas. Untuk ini tahun 2016. Untuk pajaknya mati 2021. Terus untuk part yang sudah diganti. Spion sudah diganti. Terus untuk four step sudah diganti. Four step underpond. Oke. Dan langsung aja ya soal harga. Berapa mas? Ini kita pasang di Rp17.500.000. Masih bisa menaik dulu. Ternyata belasan juta. Kayak tadi yang Ninja 2,5 kali. Betul. Jadi kalau seandainya pengen yang tahun muda. Yang ambilnya mono. Dengan budget di bawah Rp20.000.000. Oke. Apakah ini juga belasan juga mas? Ini tahun 2016. Tahun yang sama. Terus untuk kondisi masih lebih orisinil dari motor yang sebelumnya. Tapi kita jual harga sama. Kenapa sama? Sedangkan ini lebih mati. Karena ini lebih full orisinil ya. Dan ini harga juga sama Rp17.500.000. Mas ini kalau lampu-lampu gini kenapa sih mas? Kebanyakan yang main Ninja mono memang seperti itu. Kita sendiri juga nggak tahu. Oh ini bukan dikasih. Bukan dikasih stiker atau sebuah teh ya? Bukan. Jadi memang dia kalau kita lihat seperti agak retak-retak begitu. Mungkin kepanasan atau apa. Kita juga kurang paham untuk kualitas mono. Oke oke oke. Kita lanjut lagi sebelahnya. Masih warna merah juga nih. Tapi merah-hitam ya mas? Betul. Ini tahun 2014 untuk part yang sudah diganti. Oh ini jawabnya lagi di jawabnya ya. Untuk part yang sudah diganti, stank sudah diganti, stank cepat. Terus lainnya masih orisinil. Kenal part orisinil. Dan harga yang satu ini kita pasang di Rp16.500.000. Masih nego ya. Tahun untuk low budget ini dapat 2014. Cuma Rp16.500.000. Rp16.000.000 teman. Seharga bit dapat Rp2.500.000 loh. Betul. Oke lanjut lagi yang warna putih mas? Warna putih, warna yang langka. Ini sayap juga sudah di-cet ya. Karena warna asli tidak ada yang seperti itu. Untuk part sudah diganti. Kenal pot ya mas? Kenal pot. Terus full step sudah diganti. Full step underbond. Terus harga sama seperti motor yang sebelumnya. Yaitu di Rp16.500.000. Rp16.500.000. Nego. Eh paceknya gimana mas? Untuk pacek baru mati di 2021. Oke. Sama paling PR saya lihat ban ya mas ya? Ban sudah sepaktunya ganti. Oke. Oke lanjut lagi. Ini sekilas ada sih YTX25R. Tapi bukan. Untuk ini Kawasaki Ninja Mono tahun 2016. Cuman bodinya sudah full custom model YTX25R ya. Jadi ini bukan YTX25R asli ya. Modalnya belum nyampe. Itu jadi kelihatan bowser banget ya mas ya? Iya betul. Jadi untuk yang pengen motor mewah ya mungkin. Yang pengen modif ini cocok. Iya ada modif ya? Dan ini tahun juga muda yaitu tahun 2016. Dan harga pun juga terjangkau. Berapa mas? Hanya kita pasang di Rp17.900.000. Masih nego. Masih nego pastinya. Oke oke. Lanjut lagi kita. Di balik. Di situ. Oh kita kesini nih. Ternyata ada Z250SL nih. Betul. Yang versi nakednya nih. Versi naked. Iya. Oke mas. Ceritain mas. Tahun 2015 platnya B Jakarta Barat. Untuk ini yang langkanya ya. Yang versi sasis merahnya. Yang mungkin kalau di Honda. Yang special edition gitu. Terus untuk part yang sudah diganti. Setang ya sudah ganti cepit. Sudah diganti setang cepit. Terus untuk ban-ban. Ban belakang masih tebal. Ban depan sudah hokinya ganti. Terus ini kalau saya lihat. Sama ya mas ya. Sama. Seperti semua sama. Sepertinya kepanasan dari bola mahampatnya kali ya. Jadi agak-agak begini nih. Betul. Kayak mau ngelotok gitu. Oke. Ini tadi harga berapa mas? Harganya kita pasang di Rp15.300.000. Wah tuh. Kembali saya harga bid. Dapat Rp2.500.000. Rp2.500.000 sesuai. Kalau ingin yang naked ya ini. Oke. Oke lanjut-lanjut. Masih ada teman-teman. Ada CBR Thailand. 250 cc. Nah. Ini mas. Iya. Saya terkecoh di sebelahnya loh. Ini gak di disitu di sebelumnya ya. 150 cc ini salah ya. Yang 2,5 malah ini. Ini 2,5 tahun 2012. Untuk pajaknya mati 2018. Oke. Untuk kondisi kita gak bilang bagus banget. Tidak terlalu istimewa juga. Tapi kita jual murah. Itu untuk kondisinya disini karena sudah sedikit agak terondol untuk bodinya ya. Bagian tengah. Iya cuman buat yang pengen cc gede loh budget. Ini cuman kita pasang di Rp12.300.000 masih bisa nego. Rp12.000.000 mas. Rp12.300.000. Itu seharga yang pego-pego dong mas. Betul. Cuman kan kondisinya begini. Terus bodi ini kayaknya udah di cat ulang ya mas. Sudah. Sudah di cat ulang. Iya. Ini kalau pengen yang pengen Rp2.500.000. Budget murah banget sih. Iya. Rp12.000.000. Rp250.000. Masih ada satu lagi teman-teman di depan. Kita lihat ke depan masih ada CBR 250W ya mas. Betul. Thailand juga. Yuk kita ke depan. Nah ini dia teman-teman unit terakhir CBR 250R Thailand. Tahun berapa mas? Ceritakan mas. Tahun 2011 ya untuk kondisi. Mungkin kalau untuk bodi lebih orisinil dari motor yang sebelumnya. Cuman untuk part-part yang sudah diganti juga sama. Kayak misalnya kenalpot sudah diganti kenalpot racing. Sepakur belakang juga sudah nggak ada. Terus foster sudah dicopot ya sama orangnya. Terus spion mas hilang. Semihawat betul. Pajaknya ini 2016 mas? Pajaknya pulas ya. Jadi cuman cocok buat ke warung, ke cafe. Tapi masih gagah lagi. Lumayan loh 6 tahun masnya. Betul. Ini per tahun berapa sih mas? Pertahun 600an. 600an? Oh lumayan ya? Iya. Berarti buka harga berapa? Harusnya murah dong ini? Ini kita pasang di 11.800.000. Ternyata lebih murah lagi dari tadi. 11.800.000. Dan masih nego kan? Masih nego boleh nggak? Dineko juga boleh. Buset ini. Sama bit aja pasarnya sama ya mas ya? Sama. Ya cuman ya. Karena paciknya juga pulas. Pacaknya juga pulas ya. Jadi ya sesuai ya dipotong ya? Ntar kita jual mahal nggak laku kan? Siapa tuh yang pengen punya 2,5 murah meriah ya teman-teman. Betul. Oke. Itu dia teman-teman. Kita udah liat-liat bareng. Stok yang ada di Berkamotas 99 yang 250cc. Lekap aja ya. Ada Ninja. Ada R25. Ada yang RR Mono. Dan CBR pun ada. Tapi semua yang Thailand ya. Ternyata Mas Yedi belum nyetok CBR 250 yang lokal. Kenapa sih mas? Karena lakunya juga agak santai. Terus juga mereka kan harganya juga tinggi. Masih tinggi banget ya? Jadi kalau kita sih. Untuk dagang jadi mana yang bisa laku cepat aja. Oh iya iya. Bener sih. Kalau tadi Ninja Ninja. Semahal-mahalnya masih ternyata 35-36 ya. Tapi yang Ninja 2,5 yang baru juga belum banyak ya mas ya? Masih banyak peminatnya. Cuma kita juga jarang dapet. Kadang harga jualnya konsumen itu justru lebih tinggi dari harga pasaran kita jual. Jadi itu yang bikin kita jarang dapet unit. Soalnya kita beli tinggi juga gak bisa jual kan? Jadi tetap yang perputarannya paling banyak. Tetap Ninja 2,5 yang generasi awal itu ya? Betul. Yang setelah karbu ya? Injeksi pertama ya? Bener. Itu emang dulu waktu barunya juga emang paling laku sih ya? Betul. Dulu sebulan misalnya 3000an. Makanya unit di masyarakat juga paling banyak. Oke mas. Info lagi deh. Biar teman-teman mungkin ada yang belum hafal. Tempatnya di Indonesia mana mas kalau main disini mas? Untuk alamannya di Berkah Motel itu ada di Jalan Mujaraya. RT 01, RT 04, nomor 42, Bambapus, Pamulang. Atau ketik di Google Map juga ada. Yaitu Berkah Motel 99. Iya, di Tangerang Selatan tepatnya. Tangerang Selatan. Nomor telepon ada apa mas? Nomor telepon ada di admin. Nanti dicantumin aja lah. Terus buka hari apa mas? Buka. Setiap hari? Biasa setiap hari dari jam 7 sampai jam 8. Cuman kalau mau lebih malam lagi bisa calling admin. Selagi kita belum tidur, kita layanin kita buka lagi. Yang penting janjian dulu ya? Yang penting janjian. Terus pembelian. Apakah cuma cash atau bisa credit atau gimana mas? Di sini hanya cash atau tuker tambah gitu. Atau truker gitu aja. Oh gitu, jadi nggak bisa credit ya teman-teman gitu. Kita mohon maaf, nggak bisa credit. Oke. Yaudah, terima kasih banyak Mas Yidi. Oke, makasih keadilannya. Oke. Teman-teman, habis ini saya masih ada satu video lagi di Berkah Motor. Kita ngulas ayam jago Satria yang ternyata stoknya lumayan banyak juga. Nah, tonton di video ekstra ini ya. Oke, gitu teman-teman video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, share. Nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa upload juga IG kami, Otomotif Underscore TV. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax